Telapak setan jilid 20. Namun tiada jawaban yang kedengaran, sekali lagi ia lancarkan pukulan ke atas dinding tembok itu namun tidak ada hasilnya juga, akhirnya ia berhenti menyerang dan otaknya bekerja keras. Di pihak lain Gak Inling pun berteriak tiada hentinya. Adik siang, adik siang namun tiada jawaban, pukulan demi pukulan dilancarkan pula ke atas dinding akan tetapi juga tak ada hasilnya. Dalam keadaan demikian terpaksa Gak Inling harus menyingkirkan kera tersebut untuk mencari akal, seluruh ruang batu itu dilajahi akan tetapi ia tetap gagal untuk menemukan jalan keluar. Pada saat itulah mendadak dari arah belakang tubuhnya berkumandang suara gemerincing yang amat ngering. Gak Inling spontan berpaling ke belakang, ia lihat dinding batu di sebelah belakangnya perlahan-lahan terluka, dari celah yang makin melebar ia saksikan ada satu, dua orang sedang duduk di balik ruang samping, satu ingatan berkelebat dalam benaknya dan segera berpikir. Asal ada orang, perduli amat musuh atau sahabat yang penting ada orang lain, baru saja ingatan itu berkelebat lewat tiba-tiba belakang dinding tembok yang membuka lebar terbentang sama sekali dan pemandangan yang berada dalam ruangan itu pun tertera nyata di depan mata. Gak Inling merasakan hatinya bergidik dan bulu Roma pada bangkit berdiri, dengan seram ia mundur dua langkah ke belakang. Sungguh menyeramkan gumamnya seorang diri. Di dalam ruang batu yang lebar terbentanglah alas batu panjang selebar dua depa di sisi kiri dan kanan ruangan, di atas alas batu itu masing-masing duduk enam orang pria berpakaian ketat. Kaki mereka tergantung di bawah alas batu, lehernya basah oleh darah sehingga menodai seluruh pakaiannya. Lengan-lengan mereka yang berada di alas kaki masing-masing membawa batuk kepala sendiri yang ditebas orang, batuk kepala itu berkerut kencang, matanya melotot, dan mulutnya terngangas sehingga kelihatan seram sekali, jelas kematian mereka baru terjadi belum lama berselang. Ga-in-ling merasakan darah panas dalam tubuhnya mendidih, sambil menggertak gigi teriaknya. Apa dosa dan kesalahan mereka sehingga kalian menggunakan care yang demikian kejunya untuk membinasakan mereka? Kalau aku orang Shiga tidak melihat sendiri masih tidak mengapa, ini hari setelah ku saksikan dengan matuk kepala sendiri HMM ia melangkah maju dan memasuki ruangan tersebut. Baru saja ia melangkah masuk ke dalam ruangan. Belah aam pintu batu belakang tubuhnya kembali tertutup rapat, jelas ada orang yang secara diam-diam mengendalikan pintu rahasia tersebut. Ga-in-ling sama sekali tidak berpaling, ia menghampiri mayat-mayat itu dan sebelum sempat mengembalikan batuk kepala mereka di atas leher masing-masing, mendadak dari arah belakang bergema datang suara teguran seseorang dengan nada ketus. Ga-in-ling, Tiong-cu kami akan bertemu dengan engkasi anak muda itu putar badan, ia melihat tiga orang manusia aneh bercadar kain kuning berdiri sejajar di hadapannya. Seringkali pemuda Shiga ini berjumpa dengan manusia bercadar dari perkumpulan rahasia, akan tetapi belum pernah berjumpa dengan manusia bercadar kain kuning, ia tahu ilmu silat yang mereka miliki kemungkinan besar masih berada di atas lainnya. Ia tertawa dingin dan menegur padanya. Apakah orang-orang ini mati karena kalian bunuh? Sedikit pun tidak salah, jawab tersebut muncul dari arah belakang, nanti sebentar engkau akan menyaksikan pemandangan indah yang jauh lebih banyak lagi, sekali lagi ga-in-ling putar badan, ia melihat di hadapan mukanya kembali telah berubah bertambah dengan tiga orang manusia bercadar yang persis bentuknya seperti tiga orang lainnya jelas mereka muncul di saat ia sedang putar badan tadi tanpa disadari olehnya. Pemuda itu segera tertawa dingin, katanya. Kedatangan kalian benar-benar amat misterius dan kedatangan kalian pun tepat pada waktunya. Kenam orang manusia bercadar kain kuning itu sama sekali tak menyangka kalau sikap ga-in-ling begitu tenangnya, semula mereka menggerakkan alat rahasianya dan munculkan diri dari bawah tanah tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, tujuannya adalah untuk menakuti hati pemuda itu agar dia menjadi segan dan memperlemah kekuatan sendiri, dengan begitu dalam pertarungan yang akan berlangsung nanti dengan mudah mereka dapat menawannya. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi telah mengecewakan hatinya. Apa maksudmu dengan mengatakan kedatangan kami tepat pada waktunya serunya salah seorang yang berdiri di tengah? Sementara orang itu bertanya, ga-in-ling telah berpikir dalam hati kecilnya mereka bernam berdiri dengan menempel di samping dinding, rupanya orang-orang itu hendak mengepung diriku, aku harus berusaha keras untuk mengumpulkan mereka menjadi satu, dengan begitu aku akan terhindar dari kepungan yang datang dari depan maupun belakang. Berpikir sampai di situ, diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam sepasang telapaknya. Baru saja orang tadi menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ga-in-ling membentak keras. Serahkan jiwa kalian dengan jurus syiat liu piaukam atau darah membanjir setinggi tiang, ia hantam tiga orang musuh yang berada di sebelah depan. Ilmu silat yang dimiliki orang-orang ini ternyata jauh lebih lehai daripada kepandayan yang dimiliki manusia bercadar lain yang pernah ditemui ga-in-ling. Baru saja si anak muda itu ayunkan telapaknya bukan saja orang-orang yang berada di sebelah depan laksana kilat menyebar ke dua belah sisi untuk menghindar, bahkan tiga orang yang berada di belakang pun pada saat yang bersama ikut menyingkir ke samping. Enam gulung angin pukulan yang mahadasyat dan aneh memancar datang dari enam arah yang berbeda, masing-masing mengancam setiap jalan darah kaku di tubuh ga-in-ling. Jelas orang-orang itu ada maksud untuk menangkap musuhnya dalam keadaan hidup. Ga-in-ling tidak menyangka kalau reaksi yang diberikan orang-orang itu sedemikian cepatnya, ia tak berani menyerang lebih jauh ketika serangannya mencapai tengah jalan, ia segera tarik kembali serangannya dan berbalik menggunakan jurus pet hang hang ye u atau hujan badai dari delapan penjuru menyongsong datangnya ancaman dari empat penjuru. Bla-aam-bla-aam enam benturan keras bergeletar dalam ruang gua itu, hawa tekanan menyebar keempat penjuru membuat debu dan pasir berguguran bagaikan hujan, enam buah batok kepala yang berada di tengah enam sosok mayat itu masing-masing menggelinding dan jatuh ke atas tanah. Satu ingatan segera berkelebat dalam menak Ga-in-ling, mendadak bentaknya lagi. Sambutlah kembali sebuah pukulanku dengan jurus si Sanhiatai atau mayat bagai bukit darah bagai samudera. Ia putar badan melancarkan serangan ke arah. Tiga orang yang berada di belakang tubuhnya. Dari serangan yang pertama tadi, mereka sudah tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki Ga-in-ling memang luar biasa hebatnya, menyaksikan datangnya ancaman tersebut masing-masing pihak segera menyingkir ke samping, seperti halnya permulaan tadi mereka pun melancarkan serangan mengancam jalan darah kaku serta pingsan pemuda tersebut. Tiga orang yang berada di belakang, berbarengan melancarkan serangan penuh. Buru-buru Ga-in-ling tarik kembali serangannya dan melindungi diri sendiri dengan jurus liokhoapian leng atau bunga berguguran di angkasa kaki kanannya melangkah maju ke depan di saat berputaran tubuhnya dan menunggu saat yang lebih menguntungkan. Sementara itu keenam orang manusia bercadar kuning itu diam-diam berpikir dalam hatinya setelah dilihatnya Ga-in-ling tak mampu melukai mereka bahkan malahan terdersak untuk melindungi diri. Kali ini orang muda tersebut harus diberi pelajaran yang setimpal hawa pukulan yang mereka pancarkan segera dilipat gandakan sehingga terasa jauh lebih dasyat. Melihat musuh-musuhnya telah menyerang dengan sepenuh tenaga, tiba-tiba Ga-in-ling tarik kembali jurus serangannya, dengan gerakan jembatan gantung ia jatuhkan tubuhnya ke belakang sehingga punggungnya hampir saja menempel di atas permukaan tanah. Enam gulung angin, pukulan menyambar lewat dari atas dadanya dan bertumbuhkan menjadi satu. Belah Aam berhubung tenaga dalam mereka bernam berada dalam keadaan seimbang, maka benturan tersebut mengakibatkan mereka bernam tergetar mundur dua langkah ke belakang dan berdiri tertegun jelas mereka tak pernah menyangka kalau Ga-in-ling bisa buyarkan serangannya di tengah jalan. Dikala mereka masih melongot, Ga-in-ling sudah loncat bangun sambil mengirim satu tendangan kilat ke arah sebuah batok kepala yang tergeletak di samping kakinya, batok kepala tersebut bagaikan sambaran petir langsung meluncur ke arah dada salah seorang di antara tiga jago yang berada di hadapannya. Orang itu menjadi kaget sewaktu menyaksikan datangnya benda hitam yang tahu-tahu sudah berada di depan dadanya, sebelum sempat memikirkan apa yang telah terjadi, tiba-tiba belah Aam diikuti jeritan lengking orang itu karena kesakitan, tubuhnya roboh ke atas tanah dan darah segar mengucur keluar dari ketujuh lubang inderanya bina salah jiwa orang itu melihat serangannya berhasil mengenai sasaran, Ga-in-ling tidak berani bertindak gegabah, sepasang kakinya secara berantai menyepak lima buah batok kepala lainnya menyerang dua orang yang berada di kedua belah sisinya, sementara sendiri dengan gerakan hian liuseng holi atau darah mengalir menjadi sungai bagaikan sambaran petir menerjang ke arah musuhnya. Kedua orang itu segera tersandar kembali dari lamunannya oleh jeritan lengking rekan mereka, melihat datangnya ancaman buru-buru telapak mereka ayunkan ke depan menghantam batok-batok kepala yang meluncur datang. Plook-plook batok kepala berceceran kembali ke atas tanah menodai seluruh permukaan tanah dengan cairan darah dan otak, sebelum jago-jago bercadar itu sadar kembali, serangan kilat dari Gak Inling telah menyusul tiba. Bayangkan saja dalam keadaan begini, sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging, sudah tentu mereka tak akan mencari kematian terpaksa tubuh mereka mundur ke belakang. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah, Gak Inling segera menyerobot tempat kedudukan mereka. Setelah berhasil merebut posisi yang strategis, Gak Inling tertawa dingin dan berseru. Sekarang kalian berlima boleh turun tangan betapa mendongkolnya kelima orang itu sehingga mereka sama-sama menggertak gigi namun ketua mereka telah melarang mereka untuk membunuh Gak Inling, karenanya salah satu di antara mereka dengan nada gemas berseru. Gak Inling bocah keparat, seandainya Tiong Chu kami tidak melarang, HMM sejak tadi aku telah menjagal dirimu. Eh, 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 kalau kalian tidak turun tangan, aku khawatir nanti sudah tidak ada kesempatan lagi jawab Gak Inling sambil tertawa seram. Sembari berkata ia telah mendekati ujung alas batu sebelah depan, dalam keadaan begini terpaksa lima orang musuhnya harus berputar ke arah ujung yang lain, enyah kamu bentak Gak Inling keras-keras. Kakinya melayang dan melancarkan satu tendangan ke ujung alas batu tersebut, terlihatlah alas batu itu berputar dan mendadak menyapu keluar dengan gerak mendatar. Kriyeyiit. Kriyeyiit di atas dinding batu seketika membekas sebuah liang sedalam setengah depan lebih. Kelima orang itu loncat ke tengah udara untuk menghindari sambaran alas tadi, kemudian masing-masing orang melancarkan sebuah pukulan ke arah Gak Inling. Belum alas batu itu menumbuk ke atas sebuah dinding batu dan menimbulkan suara benturan yang kosong nyaring, sementara mereka kini terlibat dalam pertarungan yang seru sehingga siapapun tidak memperhatikan akan hal itu. Gak Inling mengeluarkan rangkaian ilmu telapak mautnya, lima orang manusia bercadar kain kuning itu kendatipun merupakan pengawal kelas satu dari Tibet, namun untuk membekuk Gak Inling dalam keadaan hidup bukanlah satu perbuatan yang gampang. Si anak muda itu selalu menerobos di antara bayangan telapak lima orang lawannya membuat mereka tak mampu bekerjasama dengan begitu tenaga yang harus dikerahkan pun jauh lebih menghemat dalam sekejap metu 20 jurus sudah lewat, kian lama kelima orang itu kian terdesak di bawah angin, demi menyelamatkan diri sendiri mereka terpaksa mulai melancarkan serang-au serangan mematikan. Pada saat itulah mendadak terdengar suara benturan nyaring, diikuti seseorang dengan suara yang kasar berseru. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha kali ini aku akan berhasil membuka pintu ini tapi sejenak kemudian terdengar orang itu berseru kembali dengan suara terperanjat. A-h-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, rupanya engkau pun berada di sini dari suara orang itu gak inling segera mengetahui siapakah yang telah datang, sambil bertempur ia segera bertanya. Di manakah mereka semua aku tidak tahu? Kemudian ia berseru kembali, bajingan-bajingan ini. Menggemaskan. Sekali. Lihat serangan. Mendadak dengan jurus Tui Santiam Hayatau membongkar bukit membendung samudera ia hantam seorang manusia bercadar kain kuning yang berada di hadapannya. Manusia bercadar kain kuning itu sedang memusatkan seluruh kepandainya untuk bertempur melawan Gak Inling. Ketika terjadi benturan keras di belakang tubuhnya tadi walaupun ia mendengar nama orang itu tak suri mengurusinya, akan tetapi sekarang setelah merasakan datangnya angin pukulan yang keras bagaikan bukit, ia baru merasakan keadaan tidak menguntungkan dalam keadaan demikian tak sempat lagi. Baginya untuk melihat siapakah penyerangnya, sepasang telapak segera diangkat ke atas dan menggunakan jurus pakong kiteng atau Raja Bengis Angkat Hiyo, ia sambut datangnya ancaman tersebut. Belah am di tengah benturan keras, orang itu merasakan sepasang telapaknya seolah-olah menghajar sebuah bukit baja yang sangat berat, telapaknya menjadi kaku dan lurus dan kakinya menjadi menekuk sehingga hampir saja berlutut ke atas tanah. Namun dia adalah seorang jago kawakan yang mempunyai banyak pengalaman, sesudah kakinya bengkok maka menggunakan kesempatan itu badannya mencelat sejauh satu tombak ke belakang kemudian setelah menyaksikan siapakah penyerangnya, dengan hati terkesiap pikirnya. Oh 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 sungguh tak nyana di kolong langit terdapat manusia yang begini tingginya orang itu mempunyai perawakan tinggi besar dengan muka merah bagaikan api, bajunya hitam bercahaya dan roman mukanya gagah, dia bukan lain adalah malaikat raksasa bermuka merah. Dalam pada itu malaikat raksasa bermuka merah sendiri merasa geli dalam hati kecilnya, ia berpikir. Kalau orang ini dibandingkan dengan ga inling, maka ilmu silatnya masih selisih jauh sekali, dia segera angkat telapaknya dan berseru. Mari, mari-mari, bagaimana kalau kita berkelahi lagi HMM agaknya orang ini rada antolak pikir manusia bercadar kain kuning itu. Mendadak ia membentak keras. Engkau anggap aku takut kepadamu dengan jurus CITUOEI LIONG atau menghancurkan naga kuning, ia hantam dada malaikat raksasa bermuka merah. Setelah mengetahui akan taraf tenaga dalam yang dimiliki lawannya, tentu saja Hiat Bin Kim Kong tidak pandang sebelah mata pun terhadap lawannya, sepasang tangan diremtangkan dan memakai jurus Kim Si Huliong atau membelenggu naga dengan serat emas, ia cengkram sepasang kaki lawan dan sama sekali tidak ambil peduli terhadap ancaman yang mengarah dadanya. Menyaksikan tingkah laku lawannya, diam dan manusia bercadar kain kuning itu mendengus dingin batinnya. Pukulanku ini paling sedikit mempunyai kekuatan ribuan kati, kendatipan badanmu terbuat dari baja, pukulan ini cukup untuk mengepengkan badanmu belah aam, ditegah benturan keras dengan telak, dada malaikat raksasa bermuka merah kena dihantam oleh orang itu, sebaliknya sepasang telapraknya yang lebar berhasil pula mencengkram sepasang kaki orang itu. Orang itu merasakan telapraknya yang mampir di dada lawan seakan-akan menghantam di atas dinding baja, ia sadar gelagat tidak menguntungkan, sebelum orang itu sempat bertindak sesuatu tahu-tahu sepasang kakinya sudah tertangkap lawan. Bagaikan menenteng ayam kecil, Hiat Bin Kim Hang angkat tubuh orang itu tinggi-tinggi ejeknya. HMM dengan tenaga dalam seperti ini pun berani menghajar majikan kecilku empat orang rekannya yang sedang bertempur, sewaktu melihat kejadian itu ikut merasa terperanjat, salah seorang di antaranya segera berteriak keras. Orang itu mempunyai ilmu duk yang kebal pukulan, menghajar ketiaknya sambil berseru dengan jurus Tiam Sakseng Kim atau menutul batu menjadi emas, dia melayang ke hadapan Hiat Bin Kim Hang dan menghajar ketiaknya. Sementara itu Gak In Ling masih dikurung oleh tiga orang jago lainnya, walaupun ia dapat melayani serangan mereka dengan enteng, akan tetapi untuk meloloskan diri dari kepungan mereka bertiga bukanlah. Suatu pekerjaan yang gampang, karenanya dengan gelisah ia berseru. Kim Hong, hati-hati dengan ketiakmu pada saat itu sepasang telapak malaikat raksasa bermuka merah sedang diangkat ke atas, mendengar seruan tersebut ia menjadi terperanjat akan tetapi untuk menolong diri juga tak sempat lagi duuk ketiaknya dengan telak terhajar pukulun dasyat tadi. Malaikat raksasa bermuka merah menyadari bahwa disanalah letak titik kelemahannya, melihat kejadian itu dia menjadi terkesiap sehingga keringat dingin mengucur keluar membasahi tubuhnya. Habislah sudah riwayat kula berseru dalam hati. Siapa tahu, serangan tersebut ternyata sama sekali tidak berhasil melukai dirinya, malahan orang itu menjerit kesakitan karena sepasang tangannya menjadi kaku dan membengkak. Tak kusangka di kolong langit terdapat ilmu kebal sehebat ini, pikirnya dalam hati dengan hati terkesiap. Malaikat raksasa bermuka merah sendiri pun nampak tertegun, mendadak. Ia teringat bahwa tubuh sudah mengenakan kain hitam mustika, dengan penuh kegirangan ia segera berteriak, ha 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 ha, di kolong langit tak ada orang yang mampu melukai diriku lagi sepasang telapatnya segera direntangkan ke samping dan kera ha 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 Hasil menghajar seorang lawannya sehingga menjerit kesakitan. Dari enam orang manusia bercadar kain kuning sekarang tinggal tiga orang yang masih hidup, akan tetapi mereka sudah keder dan nyalinya pecah, semangat untuk bertempur pun merosot separuh bajian. Sambil membuang dua bagian tubuh manusia yang terbelah dari genggamannya, malaikat raksasa bermuka merah berteriak keras. Majikan muda, serahkan saja makhluk-makhluk yang tak ada gunanya itu kepadaku, sembari berkata telapaknya direntangkan dan ia segera menerjang maju ke depan. Sekarang ia sudah tak usah mengkhawatirkan tempat kelemahannya dihajar orang lagi, ia dapat menyerang dengan gagah berani seakan-akan di sana tiada orang lain, namun perawakan tubuhnya yang tinggi besar membuat gerak-geriknya kurang leluasa, karena itulah susah baginya untuk membekuk musuh-musuh lainnya. Gak Inling segera putar biji matanya dan mendadak mengubah gerakan badannya, ia berganti melancarkan serangan dengan sistem gerilia, ia berusaha keras untuk membendung gerak tubuh manusia. Manusia bercadar itu sehingga tak mampu berkelit. Tindakannya ini ternyata mendatangkan hasil, malaikat raksasa bermuka merah berhasil menangkap seorang manusia bercadar yang kena dijebak oleh genjetan keras. Lihatlah, akan kupetik batang kepalamu itu sekali puntir, diiringi suara gemerutukan yang nyaring dan jeritan yang menyayatkan hati putuslah nyawa orang itu. Sekarang, dalam gelanggang pertempuran tinggal dua orang musuh, satu ingatan berkelebat dalam menak Gak Inling, mendadak sepasang telapaknya diayun berbareng sambil bentaknya. Roboh kamu semua! Dua orang manusia bercadar itu menengadah ke atas, lalu mereka menjerit dengan suara ngeri hujan darah mengenangi jagad. Dua jeritan ngeri bergema memenuhi seluruh angkasa, tanpa sempat menghindar lagi dua orang itu roboh terkapar di atas. Tanah dan mati binasa. Malaikat raksasa bermuka merah yang menyaksikan peristiwa itu menjadi tertegun, gumamnya. Ilmu silat apaan itu? Waduh uh uh benar-benar hebat tangan cuma dikebaskan ke muka, ee ee ii tahu-tahu dua orang bangsat itu sudah pada mampus ketika ia menengadah, raksasa ini menjerit kaget. Aha majikan muda kenapa engkau, biarkanlah aku beristirahat, jawab Gak Inling sambil langkat kepalanya yang pucat. Malaikat raksasa bermuka merah tarik napas panjang-panjang, katanya dengan nada sungguh-sungguh. Bagaimana kalau ku bantu dirimu Gak Inling tertawa-tawa? Tak perlu aaai di kolong langit tiada seorangpun yang mampu menolong diriku, tidak seharusnya ku langgar nasihatnya mempergunakan jurus serangan tersebut sebelum saatnya. Kalau adik Hun tahu, ia pasti akan benci kepadaku karena aku tak mau dengarkan perkataannya malaikat raksasa bermuka merah yang mendengar perkataan itu menjadi kebingungan, segera tegurnya dengan keheranan. Apa sih yang kau katakan? Mengapa aku tidak mengerti barang sepatah katapun dengan tawa Gak Inling gelengkan kepalanya? Lain kali engkau akan mengerti, sekarang kita sedang berada di sarang naga gua harimau, bila engkau tidak ada persoalan penting bagaimana kalau kemohon bantuanmu untuk melindungi aku sebentar saja? Sudah setengah harian lamanya aku datang mencari dirimu mau apa cari aku engkau toh majikan mudaku, tentu saja aku mesti mencari dirimu jawab malaikat raksasa bermuka merahku dengan muka tertegun. Tiba-tiba Gak Inling merasakan hawa darah dalam dadanya tersumbat, buru-buru ia gelengkan kepalanya sambil berbisik. Engkau tak usah membicarakan persoalan itu lagi, perlahan-lahan ia pejamkan matanya. Melihat keadaan pemuda itu, malaikat raksasa bermuka merah seperti teringat akan sesuatu, ia segera berpikir. At-a-ah jelas ia mengidap suatu penyakit aneh, karena itulah Dewi Burung Hang suruh aku melindungi dirinya, kalau tidak dengan kepandayan ilmu silat yang dia miliki, kenapa mesti dilindungi olahku setelah memandang sekejap ke arah pemuda Sigak? Pikirnya lebih lanjut. HMM orang ini berwajah tampan dan menarik hati, kenapa aku tidak mengetahui sebelumnya pada saat itulah dari balik dinding batu di belakang punggung malaikat raksasa bermuka merah perlahan-lahan terbentang di sebuah pintu rahasia, disusul munculnya seorang bocah-bocah berbaju merah. Dengan ketajaman pendengaran malaikat raksasa bermuka merah, ia segera mengetahui akan kehadiran orang itu, ia segera berpaling ke belakang dan siap menghadap segala kemungkinan, akan tetapi setelah mengetahui siapakah yang telah munculkan diri, ia mengeluh dan berpikir. Kenapa bukan orang lain yang datang, tetapi justru bocah racun inilah yang muncul. Sialan sementara itu bocah racun sendiri pun sama sekali tidak nampak kaget atau keheranan sewaktu menyaksikan malaikat. Raksasa bermuka merah putar badan, dengan suara dingin ia cuma berkata, Eh ii orang gede, Tiongcu kami suruh engkau segera mengundurkan diri dari sini, HMM dia adalah majikan mudaku, tak mungkin aku bisa meninggalkan dirinya tapi inilah perintah dari Tiongcu kami aku pun sedang melaksanakan perintah majikanku siapakah majikan mutanya bocah racun sambil maju ke depan. Berhenti, bentak malaikat raksasa bermuka merah sambil menyelangkan sepasang telapaknya, kemudian sambil menuding ke arah Gat Inling sambungnya lebih jauh. Dialah majikanku mendengar jawaban tersebut bocah racun itu segera berhenti, jaraknya dengan malaikat raksasa bermuka merah tinggal 5 depa, sedang selisih jarak dengan Gat Inling hanya 8 depa. Dengan pandangan dingin bocah racun itu menyapu sekejap ke arah Gat Inling, kemudian ujarnya. Aku rasa ia sedang bersemadi, engkau tentu tahu bukan bahwa orang yang sedang bersemadi pantang diganggu? Akan tetapi kalau engkau tidak bersedia untuk keluar, jangan salahkan kalau aku akan turun tangan untuk membekuk dirinya. Ia kendatipun sepintas selalu malaikat raksasa bermuka merah nampaknya seperti orang bodoh dalam kenyataan pengalaman dalam dunia persilatan yang dimilikinya banyak sekali, sesudah berpikir sebentar ia pun menyadari bahwa persoalan yang dihadapinya sekarang bagaimanapun harus diselesaikan dengan sesuatu pertarungan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya menghadapi situasi tersebut sehingga tidak mengganggu keadaan sentrasi dari Gat Inling. Dengan pandangan tenang ia menyapu sekejap ke arah bocah racun, kemudian ia berkata, Sekujur badanmu penuh dengan racun, tentu saja engkau punya keyakinan untuk memenangkan pertarungan ini, tapi dewasa ini kita masing-masing punya kesempatan untuk menang, sebelum tujuannya tercapai kita tak akan saling mengalah, oleh sebab itu aku malaikat raksasa bermuka merah ingin sekali mengajak engkau untuk berkelahi, huuh tak usah main kayu dengan aku, pikir bocah racun dalam hati, di luaran ia tertawa dingin dan menyaut. Kalau memang begitu bayarlah kulayani tantanganmu itu ayoh marilah, kalau kita harus bertempur di sini maka majikanku pasti akan terganggu, sekalipun aku sudah mengatakan bahwa kita sama-sama punya kesempatan untuk menang, akan tetapi sebelum menang kalah di antara kita bisa tetapkan, tentu saja aku harus mengutamakan keselamatan majikanku lebih dahulu lalu bagaimana menurut pendapatmu bagaimana kalau kita bertempur di sebelah situ saja kata malaikat raksasa bermuka merah sambil menuding ke arah depan. Diam-diam bocah racun itu merasa geli, pikirnya. Bagus sekali, memang itulah yang kuharapkan tolol, akhirnya engkau masuk perangkap juga berpikir sampai di situ ia segera mengangguk dan perlahan-lahan mengundurkan diri ke belakang serunya. Mari, mari-mari, akan kusuruh engkau bertekuk lutut dengan hati puas malaikat raksasa bermuka merah tidak? Akan ragu-ragu lagi, tidak selang beberapa saat kemudian mereka berdua sudah tiba di ruang seberang malaikat raksasa bermuka merah itu berdiri membelakangi Gak Inling karena khawatir bocah racun turun tangan keji dengan menggunakan kesempatan itu. Baru saja malaikat raksasa bermuka merah bergeser ke depan, dari belakang punggungnya perlahan-lahan bergerak turun sebuah dinding batu yang tebalnya mencapai satu tombak, begitu perlahan sehingga tak bersuara membuat siapapun tidak merasa. Bagaimana caranya kita bertanding seru malaikat raksasa bermuka merah dengan suara dingin? Bocah racun bergeser dua langkah ke samping kanan, sambil tertawa dingin katanya. Aku rasa lebih baik kita tidak usah bertanding lagi, beristirahatlah baik-baik di situ habis berkata, papan batu yang diinjaknya mendadak membalik dan tahu-tahu bocah racun itu sudah lenyap di balik tanah. Malaikat raksasa bermuka merah menjadi amat terperanjat, satu ingatan berkelebat dalam benaknya, buru-buru ia berpaling siapa tahu sebuah dinding batu telah memisahkan dirinya dengan Gak Inling, orang itu menjadi terkejut dan segera membentak keras, sekuat tenaga ia lancarkan sebuah pukulan ke arah dinding batu. Belah aam batu kerikil dan pasir berhamburan di atas tanah, akan tetapi dinding tersebut masih tetap tidak bergeming barang sedikit pun juga, hal ini mencemaskan hati malaikat raksasa bermuka merah sehingga keringat dingin membasahi tubuhnya. Sementara itu Gak Inling masih tetap bersemadi dan mengatur pernafasan terhadap apa yang terjadi di sana sama sekali tak terasa olehnya. Dinding yang menghalangi jalan pergi malaikat raksasa bermuka merah rupanya mempunyai hubungan dengan dinding lain, ketika dinding batu tersebut menyentuh tanah, dari hadapan Gak Inling terbukalah sebuah dinding batu yang lain dan muncullah seorang kakek tua berambut putih, dari langkah kakinya yang gagah dan mukanya yang tenang membuat orang lain sama sekali tidak menemukan bahwa dia agak gugup lantaran tersorong dalam ruangan tersebut. Orang itu bukan lain adalah Ngo Gak S.L.N. Kun Malaikat Suci dari Lima Bukit. Ngo Gak S.N. Kun sendiri pun kelihatan agak terperanjat sewaktu menyaksikan Gak Inling duduk bersila di sana, pikirnya. Panjang amat umur orang ini napsu membunuh terlintas di atas wajahnya, hawa murninya dihimpun ke dalam telapaknya dan secepat kilat tubuhnya menerjang ke hadapan pemuda itu siap melepaskan pukulan yang mematikan. Mendadak, satu ingatan berkelebat dalam benaknya, segera ia berpikir. Ah 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 aku lupa kalau semua gerak geriku pada saat ini berada di bawah pengawasan orang, kalau bukan dia yang menciptakan kesempatan ini mana mungkin aku dapat berjumpa dengan Gak Inling. Satu ingatan kembali berkelebat dalam benaknya, pikirnya lebih jauh. Sekalipun ia mengetahui juga tidak mengapa, toh nama besarku sudah lama sekali tersohor di daratan Tionggoan. Mereka tak mungkin bersedia untuk mempercayai perkataannya, jikalau ku lakukan pembunuhan ini bukan saja dapat melenyapkan bibit bencana bahkan aku pun bisa. Memfitnah orang lain, haa 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 apa salahnya kalau ku lakukan. Mereka tak mungkin dipikir ia merasa semakin bangga, sepasang matanya yang bengis menatap wajah Gak Inling tanpa berkedip, gumamnya. Bocah keparat, tidak semestinya engkau begitu tak tahu diri sehingga berani cari aku untuk menuntut balas sepasang telapraknya diayun dan siap dihantamkan ke atas batok kepala musuhnya. Pada saat itulah dari belakang tubuh Gak Inling tiba-tiba berkumandang datang suara dentumannya ring, rupanya malaikat raksasa bermuka merah sedang menghantam dinding dengan sepenuh tenaga. Ngkau gak siung kun merasa terperanjat, satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera menarik kembali telapaknya sambil berpikir. Keadaanku dengan Tiongcu dari Tibet Ibaratnya air dengan api, mana mungkin ia bersedia memberi kesempatan kepadaku untuk membunuh musuhku HMM aku tahu. Ia pasti akan membuka rahasia dan membiarkan semua jago dari daratan Tionggoan sama-sama mengerubungi diriku setelah kubunuh mati Gak Inling. Pada waktu itu mereka pasti akan melihat bagaimana aku mengerahkan tenaga untuk membinasakan seorang keparat yang tiada bertenaga untuk melancarkan serangan balasan. Para jago pasti akan menjadi gusar dan membunuh aku. Huhuh suatu siasat yang sangat keji, berpikir sampai di situ dengan dingin Ngo Gik Siakun melirik sekejap ke arah Gak Inling lalu gumamnya. HMM anggap saja yang kasih keparat lagi beruntung, selesai berkata ia putar badan dan mengundurkan diri di belakang. Siapa yang telah menguntungkan siapa tiba-tiba serentetan suara yang amat dingin berkumandangan di udara. Ngo Gak Siakun terperanjat, namun ia tidak menunjukkan sikap apapun, ia tetap maju dua langkah ke depan kemudian putar badan dan menatap pemuda itu tajam-tajam. Jawabnya, kalau aku tidak salah melihat, ilmu silat yang engkau miliki pada saat ini masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan saat kita bertemu untuk pertama kalinya, Gak Inling segera loncat bangun, pikirnya. Orang ini licik dan berbahaya sekali, sejak pertama kali tadi ia bisa menentukan apabila ilmu silatku mundur sehingga bermaksud membunuh diriku, tetapi sekarang ia masih bisa berlagak seakan-akan jujur dan berjiwa besar. Hektometer manusia yang patut dibunuh, berpikir sampai di sini, dengan suara menyeramkan ia berseru. Tua bangka sialan, apakah engkau tidak salah melihat engkau Gak Siakun tertawa-tawa? Ini hari kita telah saling berjumpa dalam ruang sempit ini, aku rasa suatu pertempuran feru tak dapat dihilangkan kembali sedikit pun tidak salah, di sini tak ada orang lain, engkau dapat melakukan semua perbuatan yang hendak kau lakukan atas diriku. Tidak salah, untuk melaksanakan aku pun harus melihat gelagat dan kesempatan lebih dahulu, sekarang para jago dari daratan Tionggoan sebagian besar pada menaruh rasa benci terhadap dirimu, tahukah engkau hasil karya dari siapakah ini aku sama sekali tidak ambil pusing terhadap persoalan itu jawab Gak Inling dengan gemas. Tahukah engkau, bahwa kesemuanya itu adalah hasil karya ku Gak Inling mengerutkan dahinya dan tertawa dingin Iheeh, heeh, 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 engkau telah bersiap sedia ia berseru. Engkau gak siukun gelengkan kepalanya. Menurut pendapatku, tidak sepantasnya kalau kita melakukan pertumpahan darah di sini aku percaya dengan kemampuan yang kau miliki tentunya engkau bukannya tak tahu bukan bahwa semua gerak-geriknya kita saat ini berada di bawah pengawasan orang dengan suara dingin Gak Inling tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 maksudmu engkau hendak ajak aku untuk bekerja sama benar dengan muka serius Engkau gak siukun mengangguk dengan kemampuan yang kita miliki bekerja sama berarti hidup, tercerai berai berarti mati hal ini tidak termasuk suatu kerjasama akan tetapi adalah suatu usaha untuk mencari kehidupan dan keselamatan bagi diri sendiri satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Gak Inling ia merasa saat kehidupan baginya di kolong langit sudah tidak banyak ini hari jika ia membuang kesempatan baik untuk membinasakan musuh besarnya ini maka sepanjang masa ia akan merasa menyesal Engkau gak siukun sendiri, tatkala melihat keraguan di wajah Gak Inling dikiranya pemuda itu sudah tergerak hatinya oleh perkataannya itu dengan cepat ia menambahkan Itulah salah satu alasan kenapa aku tidak membinasakan dirimu dikala engkau masih atur pernapasan tadi benarkah hanya lantaran alasan itu sorot meta pemuda si gak memancarkan cahaya tajam Tentu saja, ketika berada di dasar lembah tadi sewaktu aku terkepung engkau telah memberi jalan kehidupan bagiku ini pun termasuk salah satu alasan diantaranya kecuali itu masih ada yang lain lagi aku tak berhasil menemukan alasan yang lainnya jawab engkau gak siukun sambil geleng kepala HMM justru alasan yang sesungguhnya belum sempat kau utarakan keluar alasan yang utama Gak Inling tertawa seram HAAA 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 Tua Bangka kita berdua berada di bawah pengawasan perempuan siluman dari Tibet ia sengaja melepaskan engkau masuk kemari tujuannya tidak lain adalah agar engkau membinasakan diriku akan tetapi setelah engkau membunuh aku maka engkau harus bergabung ke pihaknya aku rasa inilah alasanmu yang terutama mengapa kau tidak membinasakan diriku kau gak siukun merasakan hatinya bergetar keras namun di luaran dengan wajah tetap tenang ia tertawa dingin dan menjawab IISEHEHEHEHEHEHE apakah engkau tidak merasa bahwa engkau menilai terlalu tinggi akan dirimu sendiri Gak Inling balas tertawa dingin itulah yang dinamakan engkau dipaksa mendaki gunung Liang San aku tidak habis mengerti siapakah manusia di kolom langit dewasa ini yang mampu untuk paksa aku berbuat tindakan yang tidak kuharapkan Tua Bangka engkau tak usah berlagak bodoh Jika Xiaowia telah kau bunuh maka siluman perempuan itu pasti akan melepaskan para jago dari daratan Tionggoan ke tempat ini sehingga kedok jelekmu terbongkar dan perbuatan jahatmu tertangkap basah, pada saat itu bukan saja engkau bakal kehilangan kedudukanmu sebagai pemimpin jago persilatan, bahkan akan dikeroyok pula oleh banyak orang, dalam keadaan demikian kalau engkau tidak taklu kepada perempuan siluman ini, hendak kemana engkau akan pergi setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, tapi dengan kelicikanmu dan kecerdikanmu, pada detik terakhir otakmu berhasil memecahkan titik masalah tersebut, Karenanya engkau bataikan niatmu untuk turun tangan, bukankah itulah alasanmu yang paling utama naflu membunuh yang amat tebal menyelimuti seluruh wajah engkau gak sin kun, pikirnya. Orang ini masih berusia sangat muda, bukan saja ilmu silatnya lihai sekali bahkan kecerdasan otaknya tidak berada di bawahku, kalau manusia semacam ini tidak dilenyapkan dari muka bumi, aku pun selamanya tidak bisa hidup dengan hati tenang, berpikir sampai di sini, ia tertawa dingin dan berkata, Gak Inling, tidak seharusnya kau beberkan rahasia tersebut di hadapanku, justru karena perbuatanmu itulah membuat aku menjadi sadar bahwa kecerdasan otakmu adalah hal yang paling menakutkan, Gak Inling merogoh ke dalam sakunya dan cabut keluar pedang pendek tersebut, ujarnya. Aku rasa tak ada halangan bagiku untuk membuat engkau menyadari terlebih dahulu, sepasang matengko gak sin kun berkilat tajam sewaktu menyaksikan pedang pendek itu, pujinya. A-a-ah pedang cusian kiam, suatu senjata antik yang sangat indah Gak Inling tertawa dingin, perlahan-lahan ia maju ke depan dan mendekati tubuh engko gak sin kun. Malaikat suci dari lima bukit sendiri segera cabut keluar pedangnya dan berkata setelah tertawa dingin. Gak Inling dalam permainan pedang aku akan menarik keuntungan yang jauh lebih banyak dari mu HMM tak usah banyak bicara, lihat pedang bentak pemuda si gak dengan alis berkenyit. Pedangnya berkelebat ke depan menusuk dadang ke gak sin kun dengan jurus lo keng caitu atau membendung sungai menguruk telaga. Sejak Gak Inling mencabut keluar pedang cusia kiam, malaikat suci dari lima bukit Yap Tian Leng dengan sorot metel, tamak menatap ke atas senjata tersebut tanpa berkedip. Sesudah musuhnya melancarkan serangan, Yap Tian Leng tak berani bertindak gegabah lagi, buru-buru ia menyingkir ke samping kemudian pedangnya menutul ke atas badan lawannya dengan gerakan kuih sen tiam cuh atau bintang kemukus menutup meteor. Gak Inling mendengus dingin, pedangnya berputar dan mementak keras, kena traaang pedang Yap Tian Leng terpapas putung sepanjang dua cun oleh ketajaman senjata lawan. Malaikat suci dari lima bukit menjadi terperanjat, ia loncat satu tombak ke belakang kemudian tertawa terbahak-bahak, Haa 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 benar-benar sebilah pedang bagus, Gak Leng Leng, bagaimana kalau kita membicarakan soal pertukaran syarat setelah serangannya berhasil mengenai sasaran, semangat Gak Inling semakin berkobar, ia tertawa dingin dan mengejek. HMM lebih baik tak usah bermimpi di siang hari bolong sambil berkata, sebuah serangan kembali dilancarkan ke arah depan. Sorot Metsengko Gak Sinkun berkilat, pedang kutungnya mendadak diayun ke udara, cahaya keperak-perakan menyebar keempat penjuru, dengan jurus guat liok sengsi atau rembulan rontok bintang. Menghilang, ia paksa Gak Inling mundur empat lima langkah ke belakang. Malaikat suci dari lima bukit tertawa dingin, ia menghentikan langkahnya dan berkata, Gak Inling, aku nasah hati kepadamu lebih baik sedikitlah tahu diri dalam melancarkan serangannya itu, bukan saja Gak Inling gagal untuk melukai Ngkong Gak Sinkun, sebaliknya dia malahan terdesak mundur ke belakang, hal ini membuat pemuda itu sadar bahwa ilmu silat yang dimilikinya sekarang masih belum mampu untuk digunakan melukai musuhnya. Maka ia mulai menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk bersiap sedia melakukan serangan yang terakhir, meskipun dalam hati kecilnya ia tahu andai kata serangan itu gagal maka kematianlah yang bakal ia terima. Melihat Gak Inling tidak menjawab, Ngkong Gak Sinkun segera mengetahui bahwa ia sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk melakukan serangan terakhir, tanpa terasa ia tertawa dingin dan berkata, Gak Inling, engkau tidak usah mengulur waktu lebih jauh, sambutlah seranganku ini mendadak pedangnya berputar kencang dan secara beruntun melepaskan 18 buah serangan berantai. Untuk menyimpan tenaga guna melepaskan serangan yang terakhir nanti, Gak Inling tak mau buang tenaga dengan percuma melihat datangnya ancaman terpaksa ia berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Ngkong Gak Sinkun bukan manusia sembarangan, pedangnya segera dimiringkan ke samping dan kriyeit cunyeit secara beruntun tubuh Gak Inling telah bertambah dengan dua buah mulut luka sepanjang tiga cun, namun tak sampai mengucurkan darah. Dengan banggang kau Gak Sinkun berkata, Gak Inling, anggaplah seranganku barusan merupakan peringatan bagimu, ketahuilah lain kali tak akan seringan itu, belum habis ia berkata, dengan alis metu berkenyit Gak Inling telah menerjang maju ke depan sambil melancarkan serangan, katanya. Silahkan engkau sambut pula sebuah seranganku, mau Gak Sinkun menengadah, ia menjerit kaget. A'ah hujan darah mengenangi jagad, sekilas pandangan, malaikat suci dari lima bukit Gak Sinkun yang segera mengetahui bahwa ilmu silah yang digunakan Gak Inling lihai sekali, sikap angkuh dan sombongnya seketika lenyap tak berbekas, tidak memperdulikan kengsinya lagi ia segera jatuhkan diri bergelinding di atas tanah dan menyingkir sejauh lima depa lebih dari tempat semula. Reaksi yang dilakukan oleh jago tua itu cukup cepat, akan tetapi serangan jari maut dari Gak Inling yang dilancarkan secepat kilat itu jauh lebih cepat lagi, tujuh buah lubang kecil segera bertaburan di atas jubah biru yang dikenakan olehnya. Sesudah menggelinding sejauh lima depa, dalam anggapan malaikat suci dari lima bukit dirinya telah lolos dari cengkraman iblis, ketika kepalanya menengadah ke atas jantungnya seketika berdebar keras, teriaknya tanpa sadar. Aduh habislah sudah riwayatku ternyata serangan hujan darah mengenangi jagad tersebut belum habis dipergunakan, pada saat itu bagaikan gemuruh yang memenuhi angkasa sedang meluncur datang disertai beratus-ratus bayangan jari berwarna merah darah yang amat mengerikan sekali. Pada saat yang kritis dan jiwanya terancam oleh hamarah bayi yaitulah, tiba-tiba terdengar Gak Inling mendengus dingin, tubuhnya yang sedang berada di tengah udara meluncur dan jatuh ke bawah kemudian mundur empat lima. Langkah ke belakang, hampir saja ia roboh terjengkang ke atas tanah. Mengikuti cahaya tadi, cahaya merah darah yang menyelimuti seluruh angkasa pun ikut lenyap tak berbekas. Sebelah mundur ke belakang sejauh lima depa, malaikat suci dari lima bukit menengadah dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, ia temukan ruang itu tetap kosong tidak nampak manusia ketiga, hal ini mencengangkan hatinya. Siapa yang telah menyelamatkan jiwaku pikirnya? Gak Inling sendiri diam-diam menghela nafas panjang, pikirnya. A-a-a-a-i-i hanya selisih sedikit sekali, tetapi karena selisih yang amat sedikit itulah mati dan hidup telah ditetapkan. Malaikat suci dari lima bukit memandang sekejap paras muka Gak Inling yang pucat pias bagaikan mayat, lalu sambil tertawa dingin E.J. Gak Inling aku lihat engkau telah menderita luka dalam yang cukup parah, HMM kalau tidak begitu, mungkun sejak engkau sudah mampus di ujung jariku ketika dilihatnya pemuda itu tidak menengok ke kiri ataupun ke kanan, satu ingatan berkelebat dalam menang engkau Gak Sin Kun, ia segera berseru. Hal ini harus salahkan, kenapa engkau tak becus HMM? Mungkin Tian telah salah menilai orang, sehingga membiarkan engkau manusia busuk tetap hidup di dunia. Engkau Gak Siung Kun adalah manusia yang sangat licik, setelah mendengar ucapan itu, ia semakin yakin kalau jalan pikirannya tidak salah, segera batinnya. O-o-o-beh! Rupanya Tian benar-benar membantu diriku, ditatapnya wajah pemuda itu tanpa berkedip, kemudian sambil tertawa dingin katanya. Gak Inling, sebenarnya aku hendak mengampuni selembar nyawamu asal pedang Cusian Kiam tersebut, kak serahkan kepada aku, akan tetapi sekarang berhubung jurus seranganmu yang terakhir ini, mau tak mau aku harus ambil keputusan untuk lenyapkan dirimu dari muka bumi tidak salah, selama aku tidak dibunuh maka engkau pun tidak akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Gak Siung Kun tertawa seram. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Gak Inling dahulu aku sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap dirimu, akan tetapi sekarang setelah kau unjukkan kebolehanmu dalam ilmu silat dan kecerdikan, aku baru merasa bahwa dalam segala hal aku masih berada di bawahmu, Karena itulah aku pun mulai menyadari bahwa manusia semacam engkau tidak diperbolehkan hidup lebih jauh di kolong langit, kalau tidak maka akulah yang harus memikul resikonya, dengan sorot meta penuh nafsu membunuh, selangkah demi selangkah ia maju menghampiri pemuda itu. Tanpa sadar Gak Inling mundur dua langkah ke belakang, setelah berhasil berdiri tegak ia berkata, kita berdua sama-sama berada dalam pengawasan orang lain, kalau engkau tidak turun tangan lagi, mungkin sudah tiada harapan lagi bagimu untuk melaksanakannya. Tenggau Gak Syukun tertawa. Tidak salah, akan tetapi sekarang kendati malaikat Toa Lokiam Sian datang kendati pun tak akan bisa menyelamatkan jiwamu, sepasang telapaknya diangkat sejajar dengan dada. Selisih jarak antara kedua orang itu hanya empat dipa dan sekarang Gak Inling telah kehilangan segenap kekuatan murninya karena mempergunakan tenaga terlalu berlebihan, keadaannya pada saat ini tidak jauh berbeda dengan keadaan. Orang yang tak pandai bersilat, tidak aneh kalau Engkau Gak Syukun berani omong besar. Akan tetapi seringkali peristiwa yang terjadi di kolong langit sukar diduga sebelumnya, baru saja malaikat suci dari lima bukit Yaptian Leng menyelesakan kata-katanya, mendadak dari arah belakang berkumandang datang suara tertawa merdu seseorang disusul meluncurnya kata-kata teguran tajam. Apakah Syukun tidak merasa bahwa ucapanmu itu terlalu berlebihan mendengar teguran tersebut, malaikat suci dari lima bukit Yaptian Leng merasa amat terperanjat, namun ia tidak berpaling sementara tangannya dengan cepat berputar. Kalau sekarang tidak turun tangan, mau tunggu sempat kapan lagi telapaknya segera diputar dan siap melancarkan pukulan yang mematikan. Mendadak Sin Kun, serunya bergema lembut di angkasa. Sungguh aneh sekali, tatkala malaikat suci lari lima bukit mendengar seruan tadi ternyata sepasang telapaknya dengan lemas tak bertenaga segera terkulai kembali ke bawah, dan pada saat yang amat singkat itu juga Gak In Ling telah terjatuh ke tangan seorang perempuan berpakaian tipis. Perempuan itu bukan lain adalah Tiong Chu perkumpulan rahasia dari wilayah Tibet. Perempuan itu sama sekali tidak pandang sekejap pun ke arah Engkau Gak Sikun yang berada di belakangnya dengan suara lembut ia berbisik kepada pemuda itu. Bila kedatangan Siaw Moai agak terlambat sehingga mengejutkan hati Kong Chu, harap Kong Chu suka memaafkan sekuat tenaga Gak In Ling meronta dan melepaskan diri dari cekalan perempuan itu, lalu setelah mundur empat langkah ke belakang sahutnya dengan nada dingin. Engkau tak usah berlagak sok di hadapanku setelah hari ini Siaw Moai terjatuh ke tanganmu segala sesuatunya terserah pada keputusanmu, Tiong Chu dari Tibet tertawa dingin. Ah 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 engkau benar-benar menarik hati, asal engkau bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan perkataanku, maka aku pasti tidak akan merugikan pula dirimu, ber, berbuat apa tanya Gak In Ling sesudah tertegun sebentar. Sampai waktunya aku dapat menyampaikan perintah kepadamu perintah seru Gak In Ling dengan gusar, ia tertawa dingin, engkau hendak memerintahkan diriku ha 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 ha, jangan bermimpi di siang bari bolong, ada apa wajah Tiong Chu dari Tibet berubah ketus, apakah engkau hanya bersedia mendengarkan perintah mereka bertiga dan tidak mau mendengarkan perintahku siapapun tak akan dapat memberi perintah kepadaku, Teriak Gak Inling dengan gusar Dalam pada itu malaikat dari lima bukit Yaptian Leng telah mengundurkan diri ke sudut ruangan Sepasang matanya yang tajam mengawasi daerah di sekeliling sana dengan tajam Ketika dilihatnya orang-orang dari Tibet itu bisa masuk keluar dengan leluasa Ia segera mengetahui bahwa tombol rahasia yang mengendalikan ruangan tersebut pasti terletak di sekitar sana Ia hendak menemukan tombol rahasia tersebut agar dapat melarikan diri dari sana Akan tetapi walaupun sudah dicari setengah harian lamanya akan tetapi tombol rahasia itu tak ketemu juga Tentu saja Tiong Chu dari Tibet mengetahui akan gerak-gerik dari Yaptian Leng Hanya saja sengaja ia pura-pura tidak tahu dan membiarkan orang itu berusaha mati-matian Perempuan itu tertawa merdu, kembali ujarnya kepada Gak Inling Engkau mengatakan bahwa mereka tidak dapat memerintahkan dirimu Akan tetapi kenapa engkau selalu bekerja sama dengan mereka? Misalnya saja ketika mereka sedang terkurung di dasar lembah Bukankah engkau telah suruh mereka meloloskan diri sedikit pun tidak salah Sambil berkata diam-diam pemuda itu mulai menghimpun tenaga dalamnya Seakan-akan sama sekali tidak merasakan akan tindakan pemuda itu Tiong Chu dari Tibet kembali berkata dengan gamblang Kedudukan mereka jauh berada di atas orang banyak Mereka merupakan orang-orang yang bisa memerintahkan dan tak bersedia di perintah Hal ini diketahui oleh siapapun Apakah kerjasama di antara kalian hanya terjadi secara kebetulan saja HMM paling sedikit tujuan mereka adalah demi keselamatan umat persilatan di daratan Tiong Goan Mereka jauh lebih baik daripada engkau yang berhati busuk bagaikan ular berbisa Tiong Chu dari Tibet memiliki watak yang mengejutkan Makian dari Gak In Ling sama sekali tidak menimbulkan amarahnya Ia cuma tertawa-tawa dan berkata kembali Sebenarnya hatiku tidak terlalu jahat Tetapi kalau tidak melakukan pembasmian sukar melenyapkan benalu Kalau benalu tidak lenyap sukar mendapatkan hasil buah yang segar Karena itu untuk kedamaian mau tak mau aku harus melakukan pembasmian terlebih dahulu Atas benalu-benalu tersebut Mendengar perkataan itu Gak In Ling tertawa menghina Heheheheh, menurut apa yang ku ketahui Orang-orang yang kabunuh tak seorang pun merupakan orang jahat Kecerdasan otak Tiong Chu dari Tibet itu benar-benar luar biasa Reaksi pun cepat sekali Ia segera tertawa terkekeh-kekeh Gak El En Ling, pernahkah engkau dengar perkataan yang mengatakan Bahwa menilai orang tak boleh menilai dari wajahnya Tentu saja aku pernah dengar jawab Seng pemuda sambil tertawa dingin Tiong Chu dari Tibet maju dua langkah ke depan Lalu sambil menuding ke arah Yaptian Ling katanya Sebelum kau mengetahui keadaan dirinya yang benar Menurut tanggapanmu dia adalah orang baik atau orang jahat benar Pikir Gak El En Ling dengan hati agak bergerak Andai kata sejak permulaan aku tidak tahu Kalau orang ini adalah Gok Gaksin Ku mungkin aku benar-benar akan menganggap dirinya Sebagai seorang Ciam Pue Persilatan yang berhati saleh Melihat pemuda itu tidak menjawab Tiong Chu dari Tibet mengetahui bahwa hatinya sudah tergerak Buru-buru katanya kembali Masih ada lagi muda antik Dalam pandanganmu yang pertama kali bukankah engkau pun menganggap dirinya sebagai seorang padri saleh Akan tetapi dalam kenyataannya Semua orang-orang itu adalah manusia busuk Sampai dimanakah kebusukan ku mentah engkau gak sinkun dengan penuh kegusaran Tiong Chu dari Tibet tertawa merdu Sekarang masih belum tiba waktunya kamu untuk ikut berbicara Engkau gak sinkun adalah seorang tokoh yang tersohor dalam dunia persilatan Penghinaan yang diterimanya di hadapan Gak El Ling sangat mengusarkan hatinya Ia tak tahan dan segera membentak keras Cies, engkau anggap aku adalah manusia seperti apa Tiong Chu dari Tibet itu kembali tertawa merdu Engkau? Oh 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 tidak lebih hanya seekor domba yang tunggu akan disembelih Suaranya lembut tidak membawa emosi Akan tetapi cukup bikin dada orang terasa mau meledak Malaikat suci dari lima bukit Yaptian Leng tak dapat mempertahankan diri lagi Ia meraung keras Sambutlah kembali sebuah pukulanku Dengan jurus kenglui pengtiam atau guntur Menggeletar kilat menyambar Laksana kilat ia hantam tubuh Tiong Chu dari Tibet itu Penaga dalam yang dimiliki malaikat suci dari lima bukit pada dasarnya memang sudah mencapai kesempurnaan Apalagi serangan tersebut dilancarkan dalam keadaan gusar Bisa dibayangkan betapa dasyat dan luar biasanya serangan tersebut Angin pukulan meneru-deru bagaikan gulungan ombak di tengah samudera Diiringi suara gemuruh yang memekikan telinga serangan tadi langsung menghantam ke depan Ga In Lin yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat dalam hati pikirnya Pukulan ini cukup dasyat Belum pernah kusaksikan kepandayan silat dari perempuan itu Akan kulihat dengan jurus apakah ia hendak memecahkan serangan tersebut Akan tetapi Tiong Chu dari Tibet itu hanya tertawa-tawa belaka Katanya dengan nada sinis Pukulan semacam itu masih belum terhitung seberapa, berapa katisi kekuatannya Tangan kanan diayun ke muka Setelah berputar satu lingkaran langsung menghajar dada Yap Tian Ling Hardiknya Enyah kau dari sini Belak aam Angin pukulan maha dan syat yang dilancarkan Engkau gak siukun ternyata berbelok arah dan tepat menghantam dinding langit-langit gua tersebut Membuat bantuan berguguran dan muncullah sebuah lekukan sedalam tiga depa di atas dinding gua Sementara Tiong Chu dari Tibet sedikit pun tidak tergeser dari tempat semula Dengan hati terperanjat Engkau gak siukun mundur beberapa langkah ke belakang serunya A-A-A-A memindahkan bunga menyambung kayu Gak In Ling sendiri pun ikut merasa terperanjat Pikirnya Menurut adik kun Ilmu memindahkan bunga menyambung kayu adalah suatu kepandayan tinggi yang dapat memindahkan kekuatan serangan orang lain menuju ke arah lain Atau bahkan bisa juga melukai penyerang dengan kekuatan pukulannya sendiri Jangan-jangan siluman perempuan ini belum habis Gak In Ling berpikir Terdengar Tiong Chu dari Tibet seakan tak pernah terjadi sesuatu apapun berkata Aku pun tahu di antara orang-orang itu ada beberapa orang di antaranya merupakan musuh-musuh besar yang kau benci Asal engkau bersedia untuk bekerja sama dengan aku Bukan saja aku dapat Hiiii 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 Dapat bagaimana tanya Gak In Ling agak tertarik Diam-diam Tiong Chu dari Tibet tertawa gelip pikirnya Hektometer M aku tidak takut kalau engkau tak akan tertarik Berpikir sampai di situ Ia tertawa dan berkata Engkau tak usah gelisah lebih dahulu E.E.I. di mana pengawal baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, sebuah pintu rahasia terbentang lebar dari hadapan mereka, enam orang. Gadis cantik bagaikan bidadari dengan memakai baju yang tipis sekali sehingga kelihatan seluruh bagian tubuhnya yang terlarang perlahan-lahan berjalan mendekat.